Halo, lama nggak jumpa. Ketemu lagi dengan saya Yaakobus Kristianto dari channel Yaakobus Kristianto. Hari ini saya mau bahas saham SCMA ya. Nah menurut saya ini saham SCMA ini menarik karena yang saya lihat tuh harga sekarang tuh Rp160. Itu tuh udah turun sangat jauh dari toppingnya. Toppingnya itu di tahun sekitar tahun 2014-2015. Dari sekitar Rp840.000 sekarang di harga sekarang tuh udah di harga Rp160.000 tuh udah turun 80%. Nah kenapa menariknya? Karena buat saya SCMA ini market leader di industri media. Nah sebelum lanjut disini ada disclaimer on. Saya mau bahas SCMA ini secara menyeluruh tapi dasar ya. Jadi teman-teman harus cek lagi kebenarannya informasinya disini bukan acuan untuk berinvestasi. Silahkan teman-teman pakai tempat vlog ini untuk kita sering belajar bersama-sama jika ada pertanyaan. Jika teman-teman bisa tuliskan pada kolom komentar. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Oke jadi saya bukain dulu yang pertama itu dari Pubex Publix Expose dari SCMA. Jadi SCMA ini tanggal 14 Juni kurang lebih 2 minggu yang lalu tuh dia ngasih Publix Publix Expose. Nah jadi disini saya mau bahas secara dasar-dasarnya aja ya. Oke jadi SCMA ini dia punya secara bisnis tuh dia punya media platform, content hoop sama digital media. Untuk media platform itu disini ada 2 FTA, free to air, TV konvensional yang kita udah tau sejak lama. Market leadernya di sejak lama itu SCTV sama Indosiar. Selain itu juga yang baru-baru tuh ada mentari TV. Kebetulan saya punya anak masih balita juga. Jadi anak saya itu seneng nonton Bustayo. Juga mungkin film-film kartun gitu juga. Jadi saya suka nonton mentari TV anak saya. Jadi buat yang market leadernya itu SCTV sama Indosiar. Kemudian untuk yang content hoop ini tuh dia yang produksi konten kayak film-film, kayak mungkin sinetron, FTV, mungkin film layar lebar Indonesia yang saya lihat. Disini yang kita tau adalah Cinemark. Dan disini juga ada Rance Entertainment. Jadi Rance Entertainment itu bagian dari SCMA juga. Jadi yang dari Raffia Nagita juga menurut saya punya traffic yang share yang cukup besar di Indonesia. Kemudian dari digital media itu yang terkenal sekarang itu adalah video. Nah kebetulan saya sering nonton konten-konten olahraga, sepak bola, konten-konten basket, NBA, terus IBL, Indonesian Basketball itu dari video. Dan saya lihat ini menariknya kenapa. Kemarin saya nonton banyak-nonton IBL, Indonesian Basketball, di situ banyak iklannya. Iklannya juga mungkin saya secara pribadi cukup kesel. Kenapa? Karena satu iklan tuh bisa nunggunya sampai 50 detik. Dan berarti itu mungkin bakal menjadi pendapatan yang cukup oke. Dari iklan sampo daft sama iklan salah satu parpol deh. Jadi menurut saya, wah ini video ini mulai punya market share yang cukup besar di Indonesia. Nah nanti kita bahas lagi di bawah ya. Lanjut ya. Jadi SCMA ini tuh anaknya dari Emtek. Terus dari SCMA ini, SCMA ini punya platform seperti ini portofolionya, anak-anak usahanya. Oke. Nah disini saya mau bahas dulu dari persaingan industri per televisian di Indonesia. SCTV, Indosiar, Mentari, dan Moji itu punya, kalau teman-teman cek itu punya market share sekitar 36%. Untuk komparasinya itu saya pakai MNCTV, MNCTC, disini ada MNCTV, RCTI, sama Global TV. Saya lihat disini gabungan dari grup MNCN itu sekitar 30%. Jadi SCTV ini masih salah satu market leader paling besar untuk industri per televisian di Indonesia. Dan dari, ini data-data dari publik eksposnya juga menunjukkan bahwa drama-dramanya juga, sinetron-sinetronnya itu juga masuk ke dalam 5 program paling rame di Indonesia. Bidadari surgamu, cinta setelah cinta, takdir cinta yang kupilih. Terus disitu juga dari Indosiar juga ada yang top 5 program untuk news dan berita ya. Kemudian kalau entertainment itu mengisi peringkat 5, 6, 7, 9, 10, tetapi secara market share, secara umum, generalnya, ini grupnya SMA itu mempegang 35% dari market share di Indonesia. Ya, lanjut. Yang ini teman-teman bisa baca lagi. Nanti kalau teman-teman butuh nanti bintang saya, nanti saya email-in. Untuk inerja keuangan saya bahas dari aplikasi Mira Asset sama Stockbit ya. Oke, pertanyaannya. Apa sih yang menyebabkan SCMA bisa turun lagi harganya ke sekitar harga pas COVID? Jadi pas COVID itu pernah turun sampai ke ini, ke 120 yang saya baca, ini 113. Kok bisa turun lagi sih gitu? Nah, yang setelah saya baca memang labahnya belum naik. Apalagi di kuartal 1, 2003 yang terbaru ini, labahnya tuh anjlok. Anjloknya cukup parah. Oke, saya bukain di sini SCMA yang laporan terbarunya tuh yang kuartal 1, 2023 tuh. EPS-nya itu, ini kayaknya salah. Saya bukain dari Stockbit. Labahnya tuh kalau secara labah tuh turun ke 67 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh. Per kuartal. Jadi normalnya tuh 2022, 2021 aja belum pulih itu. Mustinya sekitar per kuartalnya tuh di range 200 miliar sampai 300 miliar labah bersihnya. Tapi bisa turun. Mungkin di sini dari kuartal 4 juga, kuartal 4 2022-nya juga turun. Ini habis Piala Dunia. Jadi estimasi yang mustinya Piala Dunia mungkin dapat sentimen positif ternyata malah enggak. Dan malah dia malah mengeruk keuntungan dari SCMA. Jadi malah lebih turun. Tapi di sini saya lihat dengan harga saham semurah ini, dengan kinerja masa lalu yang oke. Ini adalah opportunity buat kita untuk berinvestasi di SCMA. Kalau secara pandangan pribadi saya. Lanjut. Terus kemudian secara IPS. Di sini IPS TTM-nya tuh cuma 8,49. Berarti kuartal 1 ini labahnya tuh paling cuman IPS-nya cuma 2. Dengan R2. Kan karena kalau buat Anuales ini kan 3,6 nih. Sorry, 3,6 ini berarti kalau dibagi 4. Berarti cuma sekitar IPS-nya cuma 1. Jadi masih sepertinya masih dampak dari kerugian dari Piala Dunia tuh beban keuangannya masih belum bisa masih muncul di laporan keuangan dari SCMA ini. Jadi belum. Tapi mudah-mudahan dengan tahun yang akan datang, dengan tahun politik yang akan datang, ini SCMA bisa memperbaiki kinerjanya. Cuman menurut saya ini di saat kinerjanya sangat buruk sekarang dan harganya sangat turunnya udah 80 persen. Ya itu opportunity dengan kinerja masa lalu SCMA yang saya baca tuh ROE-nya bisa di range 20 persen sampai 50 persen. Nah ROE sekarang tuh untuk TTM-nya 8,26 persen. Nah kalau buat sekarang ya emang bottom-bottom ya karena nggak pernah dalam 13 tahun terakhir mungkin ini labah paling kecil dengan ROE paling kecil gitu. Karena cuma 8 persen biasanya di atas 20 persen, WG di atas 21 persen. Nanti saya bukakan datanya. Kemudian untuk secara PBV, PBV-nya itu dari SCMA. Kalau buk value-nya tuh 100 berarti sekarang kurang lebih bakal di 1,6-an. Di 1,5 sampai 1,6. Kita lihat ya di 1,56. Apakah ini murah atau mahal kita? Kalau buat saya menurut saya kita lihat dari data. Menurut saya ini nggak mahal dan ini murah karena histori PBV. PBV SCMA itu kan cukup tinggi karena dia punya sejarah panjang ROE-nya besar. Industri media itu industri yang menurut saya tuh nilai lindungnya cukup susah ada pesaing baru. Karena industri media itu adalah industri koneksi. Industri koneksi yang harus jaringannya luas. Jadi buat masuk untuk menjadi media-media dari mendapatkan iklan. Pendapatan dari iklan tuh butuh waktu yang cukup panjang. Jadi nilai lindung dari industri-nya ini cukup oke. Apalagi SCMA ini dia kerjasama-sama RANS. Yang udah punya market share-nya teruji. Selanjutnya, kalau untuk secara book values kita bukain dulu dari stock bit. Saya tambahin parameter-parameternya lagi. Oke, maaf ya internetnya terada pelan hari ini. Oke, saya bahasnya secara book value sama ROE ya. ROE. ROE 10 tahun terakhir. Nah, ini ya. Jadi garis yang warna ungu, pink itu adalah ROE. PBV-nya SMA itu warna biru. Kalau teman-teman lihat histori ROE dari SCMA selama 10 tahun terakhir itu adalah di range di range 18% sampai ke 50%. Dan saat 50% ROE-nya, PBV-nya itu dihargain 21 kali. Jadi, tadi saya bilang kenapa PBV SCMA itu gak bisa disebut mahal. Karena SCMA ini, Surya Citra Media ini punya sejarah. Dia punya ROE yang bisa tinggi dalam periode yang cukup lama bertahun-tahun. Jadi, menurut saya justru ini harga yang cukup bottom gitu. Di harga Rp. 160. Apalagi kalau teman-teman cek, tahun 2021 itu pertama kalinya SCMA buyback saham. Jadi, dia buyback saham. Dan sahamnya itu perusahaan yang punya buyback saham itu rata-rata adalah perusahaan yang punya cash-nya banyak. Dan SCMA ini buyback-nya gak main-main. 14,43%. Jadi, kalau dengan kondisi dulu aja ROE-nya bisa di atas 20-50%, pembaginya 100%, sekarang kan berarti labanya pembaginya itu bukan bagi 100%, tapi dibaginya adalah 100 dikurang 14,43%. Berarti dibaginya 8,6%. Kalau punya laba, dibagi 100, sama dibagi 8,6%. Labanya itu pasti lebih besar saat dibaginya 8,6%. Nah, ini adalah efek jangka panjang dari buyback. Dengan SCMA ini buyback 14,43%, berarti bentuk komitmen SCMA untuk meningkatkan laba jangka panjang dari perusahaan untuk pemegang sahamnya. Nah, jadi ini menarik menurut saya. Jadi, saat dia punya uang banyak, dia buyback saham, dan SCMA ini termasuk perusahaan yang dividendnya lancar. Bisa, kalau lagi bagus setahun bisa dua kali. Untuk komparasi dibanding grup MNCN, Nah, untuk valuasi sih MNCN terlihat lebih murah, tapi SCMA ini lebih disukai oleh investor karena dia bagi dividendnya lebih rajin dan lebih rutin. Jadi, secara GCG, SCMA ini lebih disukai daripada MNCN. Nah, jadi datanya ini kan 14,43%. 14,43% kelihatannya di sini. Saya bukain dulu. Dari insidernya. Profile. Oke. Nah, buyback ini masuknya ke saham treasury. Jadi, 14,55% ini itu baru buyback tahun 2021. Jadi, nggak mungkin dong masa perusahaan yang jelek, yang mau turun, dia buybacknya bisa sampai 14% ini. Jadi, biasanya dibagi sama 100, sekarang dibaginya cuma sekitar 85-86. Jadi, kalau teman-teman mau tanya, silakan tanya di kolom komen. Cuma buyback ini, 14% ini, secara jangka panjang, menurut saya itu bakal meningkatkan EPS. Karena pembaginya biasa dibagi 100%. Sekarang cuma dibagi sama, laba bersihnya cuma dibagi sama 86. Terus kemudian, harga sahamnya belum naik-naik dari 2021 kan. Masih di situ-situ aja. Nah, ini ya, buat saya, ini opportunity. Kemudian gini, kan kemarin bilang nih, kalau teman-teman, saya tuh bikin video ini tuh tanggal 25 Juni. Kan, bro, gimana nih kalau, kan kemarin baru bagi dividen. Iya, bagi dividen tanggal 22. Tanggal 22 tuh kemarin dia bagi dividen sekitar, angkanya adalah di 6,5. Berarti sekitar 4% kalau di harga sekarang. Jadi gimana dong, kan masa kita masuknya di X date. Jadi menurut saya, kalau kemarin kan X date 160. Ini dividen 6,5. Dengan harga sekarang yang menurut saya cukup murah, secara parameter yang sudah kita bahas. Nah, menurut saya ya, di bawah sekitar 150, di range 150 itu juga sudah cukup murah. Di PBV 1,5. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, nanti dari histori, histori dividennya juga ya. Jadi dividennya tuh kemarin 6,5. Nah, menurut saya ya, historinya, kebetulan beberapa minggu terakhir juga, saya tuh sempat merhatiin saham-saham yang bagi dividen, kemudian X date, memang X date-nya dibanting, tapi kemudian berapa, nggak sampai 2 minggu, sahamnya udah balik lagi. Salah satunya adalah NISP dan Astra International. Untuk NISP sama, NISP tuh saya punya, di harga 600 sampai 800 tuh punya, histori yang sama dengan SCMA. NISP tuh labanya sempat turun, terus sahamnya nggak naik lama, kemudian tiba-tiba labanya. Terus NISP juga lama nggak bagi dividen, tiba-tiba labanya melonjak, labanya melonjak, melonjak, kemudian dia bagi dividen, kemudian bagi dividen, kalau nggak salah tuh sekitar 22 lembar, pas sekitar 600 tahun lalu, terus tahun ini dia bagi, labanya naik lagi, terus dia bagi dividen, lebih besar lagi sekitar 50-an, di harga 800, X date turun, tapi berapa lama kemudian, kalau teman-teman cek lihat, harga NISP itu bisa, sekarang udah sekitar di atas 1000. Itu kejadian juga di Astra International. Dia bagi dividen jumbo, 600 perak, sekitar 500 sampai 600 perak, turun dari 6600 ke 6200, tapi nggak lama, seminggu, dua minggu setelah X date, sahamnya sekarang udah mau mendekati 7 ribu lagi, jadi nggak ada dividen trap. Nah, jadi menurut saya, SCMA ini punya nilai lindung margin of safety, MOS yang cukup oke, karena harga sahamnya udah turun dari 800 ke 160, jadi dividen trapnya juga mungkin, belum tentu ada dividen trap, cuman kalau buat teman-teman yang baru mau masuk, kan nggak belum dapet dividen, ya di bawah 150, di sekitar 150 itu lebih oke, karena kemarin kan close-nya itu 160. 160 terus, malah kalau masuk di 150, lebih untung 3,5 perak, dan kalau secara teknikal, nanti saya bahas secara teknikalnya, teknikalnya juga oke gitu, jadi pola-polanya sama kayak Astra International, pas X date, dia ada gap, dia turun ke bawah, tapi dia masih channel uptrend minor, kurang lebih seperti itu. lanjut, kalau untuk secara laba bersih, laba bersih disini masih turunnya, tapi saya mau bukain secara historinya dari mungkin 10 tahun ke belakang ya, dari annualnya ya, oke, nah annualnya, EPS-nya, oh iya, SCMA ini punya pernah stok split di tahun, 1 banding 5 di tahun, saya bukain dulu, nggak lama setelah itu, nggak lama setelah, nggak lama setelah, buyback saham, stok split 1 banding 5, jadi, EPS-nya, bakal rada, jauh bedanya, error-nya bah, belum di update di stok bit, tapi menurut saya, kita lihatnya secara ROE-nya gitu, oke, sebentar saya bukain, ini stok split nih, jadi stok split, jadi kalau pakai data yang kelihatannya, wah ini kok besar sih, bisa EPS-nya 70 gitu, teman-teman cek, itu ROE, karena tahu setelah buyback, di Oktober 2021 itu, dia stok split 1 banding 5, jadi EPS-nya juga, ya semua harus dibagi 5 gitu, labanya ya, jangan lupa dibagi 5, karena nanti, kok bisa, ini EPS, bagi dividenya bisa 50 pelak, harga sahamnya 160, masa dividend yieldnya 33%, enggak, teman-teman cek lagi, karena ini ada stok split, cuman, kita lihat secara ROE-nya ya, oke, secara ROE, di, 2022 itu 11%, 21%, 35%, 21%, 2018 32%, 34%, 2016 43%, terus, 48%, di 2015, 42%, nah, jadi, perusahaan SCMA ini punya histori, ROE, yang, di range, 20 sampai 60%, anggap aja, kalau ngeliat kayak gini tuh, di tahun politik tuh, biasanya tuh, labanya naik, tahun politik tuh, berarti kan, 2024, 2019, 2014, 2009, nah, 2009 tuh, 2018nya 15%, 2009nya tuh, 20%, habis tahun politik tuh, ROE-nya ningkat, kemudian, di situ, kemudian, ROE yang, tahun politik tuh, 2014 tuh, 42%, 48%, jadi, menurut saya, justru harganya di sekarang tuh, harganya, harga bottom buat, market leader di industri media sekelas SCMA, karena industri media ini kan, industri yang koneksi, dan modalnya, untuk SCMA ini, modalnya udah besar sih, modal secara material, dan non-material, jadi, tinggal tunggu waktu, cuman ya, kalau emang, emang, gimana kalau turun, kalau menurut saya sih, buat SCMA ini turun tuh, peluang lagi, karena, ya ini lagi, emang lagi, bottom-bottomnya, gitu, dengan ROE di bawah, di bawah, 10% tuh, rata-rata tuh, bisa 26%, dan, kalau teman-teman cek, history bagi DVD-nya tuh, bisa setahun dua kali, gitu, nah ini, ini IPS-nya tuh, kalau teman-teman cek, harus bagi lima ya, bagi lima ya, karena ya, ini kan, dia ada stock split ya, jadi menurut saya, di harga sekarang tuh, PBV-nya tuh, price to big value-nya tuh, 1,5 tuh, buat market leader, murah gitu, buat menurut saya, murah, murah, jadi, menurut saya di bawah 150 itu, udah cukup oke, dengan harga saham yang udah turun, dari 800 ke, 150-an, itu tuh udah jatuhnya kayak, Astra Auto Parts, yang udah naik dulu, saya pernah bahas Astra Auto Parts, harga 1.200 tuh, sekarang 2.500, terus SMSM, 1.200, terus pas cycle, kalau buat Batu Barat tuh, Bayan, Bayan tuh, pas 12.000, sebelum stock split, berarti kalau setelah stock split, sekarang tuh, Bayan tuh, saya bahas saat sekitar 1.200-an, yang naiknya gila-gilaan juga, ya menurut saya, kalau buat SCMA ini, turun ya, karena kinerjanya turun aja, dan, saat kinerjanya turun, harganya bottom, kayak gini ya, ya menurut saya, mau turun ke berapa lagi, buat market leader gitu, nah, jadi menurut saya, ini udah sangat, cukup-cukup, bottom ya, kalau buat secara, evaluasi secara fundamental, jadi, teman-teman baca lagi, kalau, ada yang mau ditanya, silahkan ditanya, jadi, tunggu dia balik ROE-nya, mungkin tahun depan kan, 2004 tahun politik, belanja iklan untuk, ARPOL tuh, biasanya spendnya cukup tinggi, saat ROE-nya mungkin balik, bisa lagi ke 20%, 20% sampai 30%, histori PBV-nya, kan tadi bisa, histori PBV-nya itu, kalau ROE-nya sekitar 20%, itu PBV-nya, PBV-nya itu bisa di, 8x, 4 sampai 8x, berarti kan masih, dengan PBV 1,5, ke yang terendah aja, PBV 4 aja, berarti masih, sekitar harga sahamnya 400, dan dia punya histori, dia punya, punya PBV, 20x, 20x 100 itu berarti, sekitar 2.000 harga sahamnya, kalau dia bisa ROE-nya, balik lagi ke, tahun politik, 2014 kan, saat ROE-nya, sekitar 40% sampai 50%, dan itu tidak, tidak, menutup kemungkinan, karena industri media ini kan, meskipun dibilang ini, berubah digital, tapi SCMA itu, bisa, ber-transformasi ke, mengikuti perkembangan zaman, ke digital, yang saya lihat tuh, tadi kemarin, iklan-iklan di video tuh, biasanya gak pernah lama, tapi kok jadi lama gitu, ada iklan DAF, 59 detik, iklan, partai politik, itu menurut saya, kalau berarti ini, menunjukin nih, belanja iklan, udah cukup oke, dan kuartal, 1.2023, kemarin laba jelek, sama, kuartal, 4.2022, masih jelek, ya mungkin karena dia nutupin beban, yang piala dunia, piala dunia yang hypesnya di Qatar tuh, gak, sehype saat, piala dunia di, di jalanin di, bulan 6, kan kemarin tuh, kalau gak salah tuh, di piala dunia Qatar tuh, dia malah di musim dingin, malah, hypesnya kurang berasa, kalau mungkin kalau bulan 6 kan, hypesnya berasa, karena bareng, biasanya suka deket-deket sama bulan puasa, jadi lebih, trafficnya lebih tinggi, tapi, mau apupun itu, ya tercermin, meskipun, dari piala dunia, labanya malah anjlok, mungkin karena biaya beban piala dunia itu, dia gak balik modal, tapi gak rugi, segimana juga gitu, dan komitmen ini kan, dilihat juga sekarang, kok bagi dividenya 4%, jadi cukup menarik buat saya, nah jadi buat teman-teman, secara fundamental, bisa lihat di situ ya, oke lanjut sekarang, secara teknikal ya, oke, nah secara teknikal, ini termasuk pisau jatuh, dan menurut saya juga, ini udah termasuk value investing, meskipun dibilang value investing itu kan harus, PBV-nya di bawah 1 ya, hutangnya harus kecil, nah secara hutang mah, kalau untuk SCMA, gak ada masalah, dia gak punya hutang berbunga, malah nol di sini, jadi potensi untuk, bankrutnya juga sangat kecil, karena industri media ini, mestinya adalah industri yang punya net profit margin, yang cukup tinggi gitu, ini net profit marginnya turun, mungkin nutupin biaya piala dunia, biaya bebannya, teman-teman bisa baca lagi, oke, secara teknikal, di sini tuh, kemarin sempat breakout, ini candle-nya candle bulanan ya, kalau candle, ini, jadi saya ngambilnya yang lebih aman, buat jangka lebih panjang, dia sempat breakout, itu, breakout, uptrend, dari downtrend, di sini nih, di sekitar, 2020, tapi ternyata gak kuat, malah balik lagi downtrend, secara monthly, jadi ini cukup kesiksa juga sih, meskipun harganya, di 400 itu cukup murah, ternyata balik lagi ke 160, cuman di sini kan kasih opportunity, opportunity lagi, balik dikasih harga sekitar 120 sampai 150, buat saya kan ini, kalau dia, di sini mau turun lagi, mau turun lagi ke berapa, kalau dia naik kan, ini bisa jadi double bottom, balikannya di sini kan ada double top nih, double top, double top, kalau teman-teman cek, sebentar, double top, nah ini double top nih, terus kenapa sih turunnya bisa, menurut saya di situ, sudah support cukup kuat, karena, saya bahas dari Fibonacci nya, ini double topnya di sini, nah, kalau biasa turun tuh ke 1,61, nah, kalau teman-teman cek juga, ya 1,61 nya tuh di sekitar, ini support, support tahun, tahun 2020 pas COVID, di harga sekitar 138, jadi menurut saya, ini gak bisa dibilang, mahal ya, ini saat murah ya, menurut saya, secara pribadi gitu, jadi, target double topnya sih, udah, udah, dibilang tersentuh, tersentuh ya, karena, pas kena di ini ya, Fibonacci, 161,8 persen, di 138 ya, dan ternyata emang turunnya, di sekitar segitu ya, di 132 ya, tapi close nya di 138, jadi buat secara monthly, ya ini mungkin bottom, belum uptrend, tapi ya ini udah low risk gitu, kurvanya belum bagus, jadi kalau teman-teman yang, yang punya nafas panjang, jadi bisa nabung cukup banyak ya, di harga-harga sekarang itu, untuk jangka panjang menarik gitu, menarik, dan kalau, kalau bilang, ah kan kemarin gak akur gak dapet dividen, yaudah, kalau kemarin dividen 6,5, tinggal nunggu di atas, di minusnya, di atas 6,5 kan, berarti udah lebih untung juga kan, mungkin 10 perak, atau 20 perak, cuman ya menurut saya, ini, ya udah murah sih, secara teknikal juga, cuman ya belum membentuk, pola-pola yang oke gini, ini yang candle weekly, candle weekly juga ya, ini masih, oke, buat, kalau buat investasi, bisa buat, mulai nabung, sebelum break lagi ke atas, seri 200 ya, kalau, mau mulai uptrend tuh, harus balik lagi ke atas, 200 ya, dari si, SCMA, dan ini, mustinya, bisa ketutup, karena biaya untuk, kemarin, gak akan sebesar, beli hak siar dari, itu kan, World Cup kan, gitu, oke, kalau untuk, secara daily, ini, kemarin tuh, saya ngeliat ini tuh, ngebentuk, uptrend minor, nah ini, ini gini, nah ini gini, temen-temen cek, sorry, bentar dulu, jadi ya, kalau emang, kemarin tuh udah, sempat menyentuh, moving average 60, cuman ya, saya lihat ini udah deket-deket, cum date, ex date, ya mestinya ya, ini, udah kepantok juga, channel, uptrend minor atas, jadi mestinya, sekarang, turun dulu ke 150, gitu, jadi kalau, sinyalnya gini, kalau, disini kuat bertahan di atas 150, berarti ini bakal lanjut lagi ke atas, gak ada dividen rep, jadi menurut saya, peluangnya tuh, polanya tuh sama, mirip-mirip kayak, Astra International, sama NISP, jadi, ya, mungkin saya akan nambah posisi di, sekitar 150 ke bawah lagi, temen-temen, baca lagi ya, jadi disini disclaimer on ya, ini cuman buat pribadi saya, temen-temen baca lagi, gitu, karena ini, kelihatannya bakal menguji ke atas lagi nih, MACD-nya nih, bakal banyak, banyak moving average kan disini, di atasnya nih, banyak moving average, yang bukil, seharusnya bakal ada, diuji, untuk ke depannya, oke, kurang lebih seperti itu, temen-temen boleh, jika suka, boleh like, boleh komen, semoga bermanfaat, buat temen-temen semua, sampai dijumpa di, video-video selanjutnya ya, thank you, bye, bye,